Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berbekal kecintaannya terhadap seni budaya Sunda Khususnya Angklung Pada tahun 1966 Dengan kesederhanaan dan keunikannya Mang Ujo bertekad mendirikan Saum Angklung Ujo Sosok Mang Ujo sangat berperan penting Dalam pembentukan dan perkembangan Saum Angklung Ujo Dengan kepekaan, keunikan, dan kegigihannya Untuk membentuk ekosistem Angklung Sehingga mulai didatangi wisatawan manca negara Dinamika perjalanan membuat Saum Angklung Ujo belajar Untuk selalu berinovasi dan tetap menjaga warisan budaya Memasuki tahun 2000 Saum Angklung Ujo menggelar konser Sherina & Friends Penghargaan kaliber nasional dan internasional Disandangkan kepada Saum Angklung Ujo Menjadi motor dalam upaya inskripsi UNESCO pada tahun 2010 Saum Angklung Ujo berprinsip gotong royong Hingga saat ini Saum Angklung Ujo telah memperkerjakan mayoritas keluarga Yang berada di lingkungan Saum Angklung Ujo di Padasuka Menjelma menjadi pusat ekosistem Angklung dunia Pak Ujo dalam mengemas Saum Angklung ini Ketika lahannya sudah mulai membesar Tidak pernah membuat pagar di rumahnya Pak Ujo senang anak-anak bermain di halaman rumahnya Dan apabila ada anak-anak yang bermain di halaman rumahnya Bapak biasanya membawa Angklung Membagikannya dan mengajak mereka untuk mencoba memainkannya Dengan melatih kecil-kecil Pak Ujo menanam pohon bambu Kemudian juga mengajak masyarakat untuk bagaimana cara membuat Angklung Mengajak masyarakat untuk bagaimana cara memainkan Angklung Mengajak masyarakat untuk juga mengaransimen Angklung Jadi semuanya terkemas dari hulu hilirnya ya Dan bagaimana cara menjualkannya juga Pak Ujo melajarkan Anak kecil sudah tidak jadi lagi beban orang tua untuk biaya sekolah Karena mereka bisa membiaya sendiri dengan bermain Angklung Ketika remaja bukan lagi menjadi beban orang tua Malah banyak yang menjadi tulang kunggung keluarga Orang yang sederhana yang tidak pernah berpikir bisa keluar negeri Jalan-jalan tur Eropa Keliling dunia ke penjuru dunia Jadi itulah paling tidak efek-efeknya untuk anak-anak Belum lagi untuk para orang tua Dampak pandemi begitu membekas bagi industri pariwisata Walaupun begitu, Saung Angklung Ujo tetap bertekad Untuk memberdayakan masyarakat sekitar Untuk menyampaikan pemulihaan terhadap kekayaan budaya Dengan nilai, daya tarik, dan inovasi yang dikemasnya Sampu Rasun, nama saya Kang Olif Saya mengenal Saung Angklung Ujo itu dari kecil Kebetulan rumah saya di sekitar Saung Angklung Ujo Dan kebetulan bapak saya juga bekerja pernah di Saung Angklung Ujo Dan saya dari semenjak keluar sekolah jadi pengerajin Angklung Sekitar 20 tahunan jadi pengerajin Angklung Untuk memasuk Angklung ke Saung Angklung Ujo Hubungan antar pekerja Saung Angklung Ujo itu sangat baik Dalam bergotong royong, sopan santun Cara penyambutan para tamu-tamu itu sangat sopan Dan murah senyum Alasan saya masih bekerja di Saung Angklung Ujo itu Karena sangat senang membuat Angklung Terus Angklung itu dikirim ke luar kota Bahkan macanegara Dan di sana dimainkan Dan senang memainkannya Saya sangat bangga sekali Dengan bisa membuat Angklung Ujo Kehadiran Saung Angklung Ujo menjadi lebih bermakna Karena upayanya untuk memberdayakan masyarakat sekitar Agar dapat ikut andil dalam kesuksesan Saung Angklung Ujo Halo nama saya Nazar Wildan Saya biasa dipanggil Ya kegiatan saya sekarang saat ini Saya sebagai pelatih Penampil juga Kemudian membuat aransemen-aransemen Terus komposisi lagu Sesuai dengan kebutuhan Yang ada di Saung Angklung Ujo Dan alhamdulillah Saya sudah Berada di Saung Angklung Ujo Sekitar 25 tahun Kita dari kecil Tumbuh Bermain Angklung bersama Jadi ketika besar itu Para pekerja ini memang Rata-rata Berada di lingkungan Saung Angklung Ujo Sehingga Secara adaptasinya juga Tidak ada kendala Jadi Rasa kebersamaan Kekeluargaannya itu Lebih kuat Pendidikan juga mungkin Dari sisi keuangan juga Memang semuanya Saung Angklung Ujo yang bantu Bisa dibilang mungkin Sebelum saya masuk Saung Angklung Ujo Saya berada di jalanan nih Saya dulu Sempat jadi Ojek Jadi apa Jadi juru parkir Terus Jadi Mayung nih Kalau ada yang hujan tuh Saya jadi ojek payungnya juga Jadi memang Saung Angklung Ujo ini Membantu Memberdayakan masyarakat Gimana caranya Dari yang Gak bisa apa-apa Menjadi bisa apa-apa Sampurasun Saya Camilla Putri Hidayat Disini sebagai Talent untuk Menyajikan pertunjukan Di Saung Angklung Ujo Juga sebagai Guest Relation Officer Untuk menyambut Para apresiator Yang datang Ke Saung Angklung Ujo Hubungan antara Pekerja di Saung Angklung Ujo Menurut saya Sangat baik Dan memiliki Hubungan kekeluargaan Alasan saya Berada di Saung Angklung Ujo Tentunya Karena saya Menemukan passion Bisa berekspresi Disini Dan juga Memberikan Kepedulian Terhadap apresiator Harapan saya Untuk Saung Angklung Ujo Biar terus Memberikan informasi Dan edukasi Di dalam Maupun di luar Atau di mancanegara Karena Angklung Adalah sebuah Budaya warisan dunia Yang ada di Indonesia Harapan saya juga Semoga Saung Angklung Ujo Juga bisa memberikan Dampak yang berarti Bagi masyarakat sekitar Mengenai filosofi Anglung Yaitu kebersamaan Juga nilai-nilai Nilai-nilai Anglung Kebersamaan Gotong Royong Dan lain-lain Harapan kami Saung Angklung Ujo Untuk tetap eksis Ada Untuk mengedukasi Dan juga Menguatkan Bahwasannya Angklung ini sangat Mempunyai kekayaan Tak benda Yang patut diketahui Oleh seluruh Umat manusia Itulah Yang dipegang Almarhum Sehingga Saung Angklung Bisa berjalan Sampai saat ini Turut melestarikan Saung Angklung Ujo Tidak hanya dapat Membangun sektor Pariwisata Yang perlahan Sudah bangkit kembali Namun hal tersebut Akan sangat berarti Bagi para pekerja Yang sedang bekerja Sepenuh hati Untuk tetap Menjadikan Saung Angklung Ujo Sebagai salah satu Ikon Indonesia Yang berada Di kota Bandung Dengan kegiatan Menghibur Edukatif Berdasarkan kebudayaan Dengan daya saing Pariwisata Di Saung Angklung Ujo Ribon Terima kasih telah menonton!